Kemudian kita ada pertanyaan yang masuk lagi, ada yang dari Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waahmatullahi wabarakatuh Waahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dalam keadaan perjalanan jauh, mana yang lebih afdol? Tetap berpuasa atau berbuka? Ulama membahas dalam hal ini Bahwasanya tergantung kondisi perjalanan kita Artinya kalau seandainya perjalanan tersebut itu memberatkan kita Memberatkan kita sehingga kita jadi lemes Jadi ganggu aktivitas kita dalam perjalanan Maka lebih baik adalah kita berbuka Jadi andaikan memberatkan maka lebih baik kita berbuka Tapi andaikan puasa tersebut tidak memberatkan kita Maka lebih baik kita teruskan untuk berpuasa Jadi tergantung kondisi kita Kita merasa berat, kita lebih capek apalagi bahaya Maka kita berbuka Tapi kalau kita merasa kita tidak merasa berat Misalnya perjalanan ringan Walaupun jauh tapi naik pesawat Kita tidak ada capeknya Sebentar juga kan perjalanannya Atau dengan mobil yang nyaman Maka lebih baik kita teruskan puasa tersebut Begitu ya Allah Alhamdulillah